selamat beraktifitas semuanya semoga aktivitas kita hari ini lancar dan selesai dengan baik oke baik kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses nitrifikasi pada tambak udang yang pertama konsentrasi bakteri nitrifikasi yaitu konsentrasi bakteri nitrifikasi akan mempengaruhi nitrifikasi agar konsentrasi amonia terkendali di bawah standar maka jumlah bakteri nitrifikasi yang tersedia harus sebanding dengan jumlah amonia yang dihasilkan dari proses perumpakan bahan organik artinya amonia yang ada di perairan harus sebanding dengan jumlah bakteri nitrifikasi sehingga terjadi keseimbangan kemudian yang kedua temperatur atau suhu yaitu bakteri nitrifikasi tergolong bakteri mesofilik dan dapat hidup baik pada kisaran suhu 25-35 derajat celcius kemudian pada suhu rendah di bawah suhu optimumnya laju pertumbuhan bakteri nitrifikasi akan melambat dan proses nitrifikasi berlangsung lebih lama oleh karena itu disarankan agar suhu pada tambak itu sekitar 25-35 derajat celcius kemudian oksigen kebutuhan oksigen bakteri nitrifikasi cukup tinggi dan berdasarkan perhitungan teoritis untuk mengoksidasi 1 gram N dalam amonium dapat menjadi nitrat membutuhkan 4,57 gram oksigen jumlah oksigen tersebut digunakan untuk proses nitrifikasi yaitu 3,43 gram dan proses nitratasi nitratasi 1,14 gram mengingat kebutuhan oksigen yang cukup besar maka dapat dipastikan bahwa jika oksigen rendah dapat menghambat proses nitrifikasi oleh karena itu pada tambak harus utamanya pada pada tambak intensif harus menggunakan kincir sehingga jumlah oksigen terlarut di dalam perairan tambak itu dapat lebih karena selain bakteri juga digunakan oleh pelantun dan udang kemudian pH proses nitrifikasi optimum atau optimal pada pH 7,5 sampai 8,5 walaupun demikian pada pH rendah masih bisa berlangsung artinya disini ketika pH 7,5 sampai 8,5 itu proses nitrifikasi itu akan berlangsung dengan baik lain halnya ketika pH rendah kemudian alkalinitas alkalinitas diputuhkan sebagai sumber karbon untuk sintesa bahan organik dan buffer penurunan pH karena selama proses nitrifikasi dihasilkan ion hidrogen secara teoretis dengan terbentuknya 1 gram nitrat dibutuhkan alkalinitas sebesar 7,1 gram jadi alkalinitas itu sangat penting pada perairan tambak alkalinitas itu bisa diperoleh dari pemberian kapur dolomit atau CMG CO32 sekian dan terima kasih semoga pemamparan tadi dapat bermanfaat bagi para petambak sehingga ketika ditambak nanti menggunakan sistem pelanton atau dengan menumbukkan alga atau pelanton itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bakteri nitrifikasi itu membutuhkan apa saja sehingga tidak membuat pelanton itu drop dan hasil dari budidayanya bisa maksimal diperhatikan diperhatikan